Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dikisahkan bahwa kalau di hari kiamat Allah SWT menghisap amal salah satu dari hambanya yang ternyata amal kejelekannya itu lebih banyak daripada amal kebaikannya dan akhirnya Allah SWT memerintahkan hamba tersebut untuk masuk ke dalam neraka setelah hamba tadi berangkat dan masuk ke dalam neraka Allah SWT memanggil Jibril lalu Allah SWT berfirman kepada Jibril Wahai Jibril, kejarlah hambaku tadi dan tanyakan apakah semasa hidupnya ia pernah menghadiri majlis ilmu lalu Jibril berangkat menyusul hamba tersebut menuju neraka dan Jibril bertanya kepada hamba tersebut apakah engkau pernah menghadiri majlis ilmu semasa hidupmu Wahai hamba Allah hamba Allah itu menjawab bahwa ia tidak pernah mendatangi atau menghadiri majlis ilmu sama sekali semasa hidupnya lalu mendengar jawaban dari hamba tersebut Jibril langsung menyampaikan kepada Allah dan Jibril langsung menghadu kepada Allah lalu Jibril berkata Ya Allah bukankah engkau lebih mengetahui tentang hambamu lalu Allah berfirman kepada Jibril kerjakan saja apa yang aku perintahkan Wahai Jibril dan sekarang kamu tanyakan apakah ia memiliki teman ahli ilmu Jibril pun berangkat untuk bertanya kepada hamba tersebut lagi-lagi ia menjawab bahwa ia tidak memiliki teman yang ahli ilmu atau ia tidak berteman dengan ahli ilmu lalu Jibril menyampaikan kepada Allah dan Allah memerintahkan kepada Jibril lagi Wahai Jibril tanyakan lagi kepada dia apakah ia menyukai ahli ilmu lalu Jibril pun bertanya lagi kepada hamba tersebut dan lagi-lagi hamba tersebut menjawab bahwa ia tidak menyukai ahli ilmu lalu Jibril menyampaikan kepada Allah jawaban hamba tersebut Allah pun memerintahkan lagi Wahai Jibril tanyakan kepada dia apakah ia pernah makan satu meja makan dengan orang yang ahli ilmu lalu Jibril pun bertanya kepada hamba tersebut dan ternyata hamba tersebut tidak pernah satu meja makan dengan orang yang ahli ilmu lalu Jibril menyampaikan jawaban hamba tersebut lalu Allah memerintahkan lagi kepada Jibril 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 coba kamu tanyakan nasabnya apakah salah satu nama dari nasab iya sama dengan nama salah satu dari ahli ilmu lalu Jibril pun bertanya lagi kepada hamba tersebut dan lagi-lagi hamba tersebut menjawab bahwa nama nasab dari hamba tersebut tidak ada yang sama dengan nama ahli ilmu akhirnya Allah memerintahkan kepada Jibril untuk yang terakhir kalinya dan perintah yang terakhir ini berbeda dengan perintah-perintah yang lainnya Allah berfirman kepada Jibril Wahai Jibril angkatlah hambaku tersebut dari neraka dan masukkanlah ia ke dalam surga akhirnya Jibril memasukkan atau membawa hamba tersebut ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala dan Allah berfirman kepada Jibril Wahai Jibril satu hal yang perlu kamu ketahui kenapa aku mengampuni hambaku tersebut dan aku memasukkan ia ke dalam surga hambaku tersebut memiliki teman ketika ia hidup dan temannya itu mencintai atau menyukai ahli ilmu oleh sebab itulah aku mengampuni dan aku memasukkan ia ke dalam surga Masya Allah dari kisah tersebut ada pelajaran yang sangat berharga yang bisa kita ambil yaitu hendaknya kita berteman atau bergaul dengan orang yang ahli ilmu dengan para ulama dengan para ustad karena mereka nanti di akhirat bisa membantu kita dalam Islam ada namanya syafaat teman sama teman syafaat guru dengan murid syafaat keluarga kepada keluarganya yang lain itu nanti ada di akhirat semoga kisah ini bisa menambah sedikit pengetahuan kita wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh